Jadi ini waktu aku unboxing bibit tanaman yang aku beli di Shopee, aku belinya udah lama banget sekitar 5 bulan yang lalu, di dalam paketnya itu dikasih kertas petunjuknya juga untuk cara menanamnya itu gimana, jadi kalian gak usah bingung lagi kalian bisa baca kertas petunjuk ini. Ini aku beli 4 bibit dan pas dateng itu kondisinya masih seger-seger semuanya, aku beli 2 bibit jeruk nipis, 1 bibit jeruk limau sama 1 bibit daun salam, bibitnya masih seger semua walaupun butuh waktu 3 hari di perjalanan untuk sampai ke rumah aku, untuk link pembeliannya aku taruh di deskripsi box, Di tokonya itu jual bermacam-macam bibit tanaman, jadi kalian bisa pilih sendiri mau beli tanaman apa, aku beli 4 bibit ini harganya cuma Rp 9.500, murah banget kan, ini bibit daun salamnya pas pertama kali dateng, Nah aku mau kasih tau ke kalian, 5 bulan setelah aku menanam bibit-bibit ini, bisa hidup gak ya? Ini dia 5 bulan setelah aku menanam bibit pohon daun salam, lalu ini pohonnya sempat kebanjiran gitu kayak mau mati, tapi ternyata masih bisa hidup, Ini pohonnya aku gak pernah kasih bubuk apa-apa, jadi dia bener-bener alami tumbuh sendiri ya guys Ini pohonnya aku tanam di belakang rumah, kenapa aku beli bibit daun salam ini? Karena nanti biar gampang aja kalau pohonnya udah gede, jadi kita tinggal petik aja daunnya buat bumbu masakan gitu Sama kayak aku pikir nanti daunnya bisa dijual juga kan Nah kalau ini bibit jeruknya, aku gak tau ini yang jeruk nipis atau jeruk limau, karena aku gak tau bentuk daunnya itu gimana, cara bedainya Bagus kok pertumbuhan pohonnya, soalnya dia daunnya tumbuh terus Ini juga aku gak pernah kasih bubuk, cuman disiram-siram aja kalau sore Nah ini pohon jeruk yang satu lagi, benarnya aku beli yang pohon jeruk ini ada dua, tapi yang satu itu hilang, aku gak tau siapa yang ambil Jadi pohon jeruknya cuman ada dua, yang ini sama yang tadi Yang pohon jeruk ini aku gak tau kenapa ya, sering ada ulatnya gitu Kalian gak usah ragu beli karena mereka bisa tumbuh